Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting Dan sekaligus ini menarik untuk kamu ketahui Lima hal yang membuat wanita dikagumi pria Tentunya teman-teman cewek ketika kamu ingin dikagumi Bukan saja pria tapi banyak orang Tentunya ada alasannya Kenapa kamu bisa dikagumi Kenapa kamu begitu mempesona di mata banyak orang Dan saya berdoa lima hal ini betul-betul ada di dalam dirimu Ini menjadi kebiasaanmu, ini menjadi karaktermu Dan saya percaya engkau adalah wanita yang terbaik So berikut lima hal yang membuat wanita dikagumi pria Yang pertama kecerdasan dan bijaksana Kenapa wanita yang cerdas itu dikagumi Kenapa perempuan yang bijak itu dikagumi Tentu ada alasannya Siapa sih yang gak senang punya teman yang cerdas Siapa sih apalagi kalau punya pasangan yang cerdas Semua orang menginginkan pasangan yang cerdas Yang bijak Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi solusi Supaya ini bisa menjadi penolong Artinya kehadiran teman-teman cewek Ketika kamu cerdas Kamu bisa memberikan solusi ketika ada masalah Kamu bisa memberikan nasihat Kamu bisa diandalkan Kehadiranmu itu membantu memberikan solusi Karena apa? Karena kamu cerdas Ketika bertukar pikiran Nyambung Ketika minta jalan keluar Kamu bisa memberikan jalan keluar Karena apa? Karena kamu cerdas Dan ketika kamu menjadi wanita yang bijak Itu akan sangat menolong Hubungan yang dibangun Artinya Apa yang dikerjakan hasilnya akan luar biasa Karena apa? Ada kecerdasan Ada bijaksana di sana Untuk itu teman-teman cewek Belajarlah Jangan berhenti belajar Sekarang ini dari internet kita bisa dapat informasi apa saja Untuk kita bijaksana Belajar Dari kesalahan orang lain Jangan diulang lagi sama kita Belajar dari kesalahan kita Ambil hikmatnya Jangan diulang lagi Dan itu yang akan membuat kita menjadi bijaksana Untuk itu teman-teman cewek Jadilah cerdas Dan jadilah bijaksana Itu yang akan membuat engkau dikagumi Itu yang pertama Yang kedua Hal yang membuat wanita dikagumi pria adalah Kedewasaannya Siapa sih pria Yang tidak mau Yang tidak menginginkan Punya pasangan yang dewasa Semua orang Kalau dia normal Dia akan menginginkan Pasangan yang dewasa Karena apa? Ketika engkau dewasa Bisa diajak bertukar pikiran Bisa jadi partner dalam kehidupan Engkau bisa memberikan Nasihat Engkau bisa memberikan arahan Dan wanita yang dewasa Biasanya dia bertanggung jawab Biasanya dia berkomitmen Biasanya dia punya cara pandang yang benar Respon yang benar Cara berpikir yang luas Sehingga ini ketika memiliki pasangan yang dewasa Maka hubungan itu menjadi hubungan yang luar biasa Hubungan yang bertumbuh Hubungan yang jadi inspirasi bagi banyak orang Untuk itu teman-teman cewek Berhenti bersikaf kekanak-kanakan Belajar dewasa Dan saya pikir untuk menjadi dewasa Itu satu keputusan Engkau putuskan hari ini engkau menjadi dewasa Dengan cara memperbaiki Cara-cara hidupmu yang masih kekanak-kanakan Jadi itu yang kedua Kedewasaannya Sementara yang ketiga Hal yang membuat wanita Dikagumi pria Yang ketiga adalah Sifat keibuan Nah ini Sangatlah dikagumi pria Sikap-sikap keibuan Atau sifat keibuan Itu tidak berbicara Harus ibu-ibu dulu Harus menikah dulu Bukan Sifat keibuan itu berbicara tentang Menolong Membantu Mengayomi Itu yang perlu teman-teman cewek Miliki Kalau kamu bisa menolong Bisa mengayomi Ya Terus kemudian kamu Punya kesabaran Itu yang kemudian Kamu dikagumi Dan ini kan sifat dari keibuan Bagaimana dia mengayomi Anaknya Sabar terhadap anaknya Membantuan Ini kan sifat daripada keibuan Nah pertanyaan saya Apakah sifat keibuan ini Ada di dalam dirimu Seberapa kamu sabar Seberapa kamu sering membantu Seberapa kamu sering mengayomi Itu penting Untuk kamu dikagumi Sifat keibuan ini Harus kamu miliki Dan percayalah Engkau akan menjadi wanita yang diidamkan Karena engkau menolong Sabar Dan mengayomi Itu yang ketiga Sifat keibuan Nah sementara yang keempat Adalah hal Yang membuat wanita Dikagumi pria Nah yang keempat ini Tadi sempat disinggung Yang ketiga Adalah kesabarannya Kenapa kesabaran ini Mendatangkan kekaguman Dari pria Karena begini Tidak mudah Untuk menjadi perempuan yang penyabar Gak mudah Bukan saja perempuan laki-laki pun Tidak mudah menjadi laki-laki penyabar Dibutuhkan Kerendahan hati Orang sombong Minta maaf Minta maaf Tidak bisa sabar Apalagi kalau dia punya potensi Dia bisa lakukan sesuatu Dia merasa hebat Gak bisa Menjadi sabar Jadi Untuk engkau Menjadi wanita Yang dikagumi Menginspirasi Banyak orang Ya Engkau harus sabar Sabar itu Bukan satu dua kali Engkau bilang aku sabar Sabar itu bukan Satu dua hari Sabar itu Tidak ada Limitnya Kalau Kalau sabarmu Ada limitnya Ya berarti Kesabaranmu itu Bisa berubah Kesabaranmu itu Tidak utuh Karena apa? Ada limitnya Tersinggung sedikit Udah gak sabar lagi Dikecewain Udah gak sabar lagi Untuk itu Jadilah sabar Apapun tantangannya Apapun masalahnya Karena begini Ketika engkau bisa sabar Engkau bisa berpikir dengan baik Ketika engkau bisa sabar Engkau bisa berdoa Ketika engkau bisa sabar Engkau bisa Mengambil keputusan dengan baik Tidak tergesa-gesa Karena kalau gak sabar Jadinya tergesa-gesa Apa saja yang dikerjakan Ketika tergesa-gesa Hasilnya menjadi gak maksimal Dan untuk itu Teman-teman cewek Miliki kesabaran Selain Apa yang kukerjakan Keputusan apa yang engkau akan ambil Hasilnya luar biasa Menjalin hubungan pun Engkau menjadi perempuan yang luar biasa Kenapa engkau sabar Untuk itu Miliki kesabaran Itu sangat penting Dan rata-rata pria Menginginkan Memimpikan punya pasangan Dan yang sabar Itu yang keempat Dan yang terakhir Hal yang membuat wanita Dikagumi pria Yang terakhir adalah Kemandiriannya Untuk itu Teman-teman cewek Belajarlah Untuk Mandiri Belajarlah Untuk mandiri Ya Boleh Tidak ada yang melarang Engkau punya orang tua yang kaya Boleh punya Saudara yang kaya Tapi ingat Kalau kamu mau mandiri Kamu gak boleh bergantung Sama orang tuamu Gak boleh bergantung Sama saudara-saudaramu Kalau kamu bergantung Sama mereka Kapan mau mandiri Mulailah dengan Apa yang ada padamu Kecil besarnya Mulai Dan lihatlah Waktu kamu Mandiri Disitulah kamu muncul Menjadi wanita yang Menginspirasi Engkau menjadi wanita yang tangguh Wanita yang bijak Wanita yang punya pengalaman Leadershipmu bagus Dan itu yang membuat Kamu dikagumi Untuk itu Belajar Mandiri Dari sekarang Jangan tunda-tunda Dan saya percaya Lima hal ini Ada di dalam dirimu Sehingga engkau menjadi wanita Yang menginspirasi Dan dikagumi So ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari luar biasa Hari penuh dengan bujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati